bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua kawan kawan balik lagi ke channel melenel agar bisnis channel yang membahas seputaran ayam kampung peterna ayam kampung khususnya ayam kampung unggul atau ayam kub ya di video kali ini kita akan membahas tentang pemasaran yang paling efektif khususnya pemasaran dagingnya karena ya sama-sama kita ketahui ini udah akhir bulan ya kan kawan-kawan sudah di penghujung tahun 2021 dan awal dari akan tiba nanti awal dari tahun 2022 ya menurut saya ya di penghujung tahun yang seperti ini adalah hal yang ataupun momen yang pas yang untuk kita menjual ayam kubi kita kenapa begitu bang ya karena di penghujung tahun ini ya tentunya kita berdekatan dengan hari-hari besar kawan-kawan yaitu hari natal ya hari tahun baru ya kan jadi otomatis ya secara otomatis harga pangan itu lagi meningkat-meningkatnya khususnya harga daging kawan-kawan ya sangat meningkat saya sudah ngereset ya untuk ayam daging ayam boiler itu di pasaran itu 35-38 kawan-kawan per kilo ya belum ayam kampung kawan-kawan tentunya ayam kampung lebih tinggi ya itu rangenya rata-rata mungkin sampai 48 ribu sampai 55 ribu kawan-kawan per kilo jadi ya momen-momen seperti ini harus kita perhatikan ya kita harus punya strategi ya tentunya ini kami juga mengejar ya mengejar bobot ya kawan-kawan ini ada ayam-ayam kubi kita ini ada sekitar 200 ekor ya yang berumur 2 bulan dan rata-rata berat bobot 8 on sampai 9 on ya jadi kayak kita tuh mengejar ya kan biar supaya kita dapat cuan ya memanfaatkan momen yang seperti ini ya karena ya otomatis harga pakan itu ya pangan itu menonjok tinggi kawan-kawan dan itu berlaku kepada ayam kampung juga kawan-kawan ya jadi kita bisa memasarkan di momen-momen penting seperti ini kawan-kawan harus kita perhatikan strategi seperti apa ya jadi ya harga itu bisa 20% itu meningkat kawan-kawan ya biasanya yang rangenya itu sekitar 40 ribu 42 paling mahal juga 45 43 45 sampai 43 paling mahal nah sementara yang momen seperti ini ya mau tahun baru mau orang monatalan ya orang non muslim juga suka dengan ayam kampung ya kan dan disitu kita berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan ya nah sementara ini kawan-kawan ada indukan-indukan ayam kampung biasa ya tapi kita ganti telurnya dengan telur KUB kawan-kawan kenapa kayak gitu bang kenapa diganti bang iya karena mesin tetas kita sudah tidak cukup lagi kawan-kawan jadi kita memanfaatkan ayam indukan ayam kampung biasa yang mengeram ya telur aslinya kita jual dan kita ganti dengan ayam KUB jadi tetap yang dihasilkan adalah bibit KUB kawan-kawan karena mesin tetas kita dokul jadi kayak kita memanfaatkan jasa ram ayam kampung biasa ini kawan-kawan tapi telur yang sebelumnya udah kita jual ke pasaran ya kan kita ganti jadi telur ayam KUB yang di rami indukan ini kawan-kawan ini rata-rata ada sekitar 5 telur 6 telur ya kan jadi karena mesin kami juga full jadi menganfaatkan seperti ini kawan-kawan tentunya ya lumayan efektif ya udah ada sekitar 8 ekor yang udah menetas ya tentunya ini ya ini ya kawan-kawan ya kita tunggu sampai 21 hari kurang lebih ya karena hanya mengeram nah seperti kita lihat di video ini ya sangat daya ramnya itu kalau ayam kampung biasa itu tinggi ya nah itu dia ada ada yang 5 ada yang 6 ya ada yang 6 dan ada yang 5 jadi semoga aja tingkat daya tetesnya yang di erami ini berhasil 100% amin jadi ya karena mesin tetes kita juga kapasitas 100 butir jadi tidak bisa menampung semuanya ya sisa-sisanya kita jual ke pasaran kita bagi kita ada juga orang yang beli kita kasih kawan-kawannya agar semuanya kawan-kawan kita sukses dalam beternak kawbi yang pengen beternak kawbi itu bisa tercapai kawan-kawan nah sementara di kandang ini ini adalah anak-anak ayam kawbi kita yang udah kita ganti juga tapi udah menetas nih kawan-kawannya ini anak-anak ayam kawbi yang dari jasa raman indukan ayam kampung biasa ya yang telur dari indukan biasanya udah kita jual jadi kita tukar dengan ayam kawbi dan udah menetas dan daya tetesnya alhamdulillah 100% kontrol itu ada 5 ya nah sementara ini ini rencana mau kita jual ya jual pedaging karena memanfaatkan momen yang berdekatan antara hari natal ya hari natal dan tahun baru jadi permintaan ayam kampung itu masih sangat tinggi ya karena masih banyak yang suka dengan ayam kampung ya non-non muslim juga banyak ya yang suka ayam kampung jadi kayak ya harga jualnya itu semakin tingkat ya karena kebutuhan pangan terlalu tinggi ya ada yang membuat acara untuk konsumsi rumah ya konsumsi keluarga ada yang membuat acara untuk keluarga-keluarga datang ayam kampung juga masih worth it lah untuk jadi santapan karena dagingnya sama-sama kita ketahui sangat gurih ya nah ini kurang lebih ada sekitar 200 ekor ya dengan berat bobot kurang lebih 8-9 on ya tentunya kita kejar sampai 1 kilo aja 1 kilo dan maksimal 1,2 ya untuk beberapa minggu ke depan kita baru monitoring oke sekian aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih